Sampai dengan 22 Mei Itu untuk satu minggu Nah bagaimana kita menghitungnya Dalam suatu periode kontrak Misalnya kontrak kerja kita itu Tanggal 17 Nah dimulai Daripada minggu ke satu Itu per tanggal 17 sampai dengan 7 hari kemudian Jadi tanggal kontrak itu tidak selalu tanggal 1 Atau tanggal Di permulaan Itu sesuka-suka dinas Dalam format mereka Nah intinya periode itu dalam satu minggu Adalah 7 hari Nah untuk bobot rencana ini Ini adalah akumulasi daripada Schedule rencana awal Oleh si kontraktor Kan kontraktor punya schedule dia itu Di dokumen penawarannya Ataupun di schedule pembaharuan Setelah menang tender Tetapi itu masih dikategorikan Kepada schedule rencana Terima kasih telah menonton